Intro Intro Saya Bali TV senang sekali rata saya Saya Winata dan Menjumpai anda kali ini bersama Dalam program Business Bali News Kita akan membahas sedikit tentang dunia Per-shafan juga ya Jadi siapa itu tukang masak yang biasanya Ketika pariwisata Bali tumbuh dengan baik Tentu Sangat stabil Tapi ketika pariwisata Bali mengalami Hantaman yang luar biasa gara-gara COVID-19 seperti apa Saya akan mewajarai Ketua Indonesian Asset Association Jaha Bali Ikuti Putu Hendra Maenang Saya panggil Pak Hendra Om Sosiasu Pak Sehat ya Dari masa COVID-19 ini selalu akan saya Tentang kondisi kesehatan itu yang terpenting ya Pak Ya betul betul Ketika COVID-19 ini kan pariwisata sudah Saya gak tau bahasanya ya Pak Hendra Apakah sudah tiara Sudah apa namanya Yang jelas mungkin hotel dan restoran sudah tutup Itu sep sangat terdampang Sebenarnya kondisi yang dialami oleh para sep atau tukang masak ini sepertinya apa sekarang Pak Ya terima kasih Pak Jadinya gini Kondisi kita di lapangan Jujur agak miris Pak Saya bilang miris Karena mereka teman-teman seprofesi saya itu Pingin betul-betul kreatif Ternyata sering dengan waktu Kita menganggap remeh suatu virus ini Padahal itu virusnya sudah bulan Januari sebenarnya Pak Sudah bulan Januari kita Terlalu lambat Saya bilang terlalu lambat Untuk memprediksi hal ini akan terjadi di Indonesia Yang pertama akhirnya Begitu bulan Maret masuk Mulai ada lampu merah Bahwa hotel ini tidak akan bertahan lama Jadi owner Masing-masing owner sudah mereprimen Dalam artinya memperingatkan manajemen Bahwa kita tidak akan mampu Tiga bulan ini untuk menggaji Sudah tidak ada tamu lagi Dan sudah lockdown Tidak ada penerbangan internasional Nah jadi Dengan adanya isu seperti ini Sep-sep yang ada di Bali Terutama anggota kita Kita selaku komite mengadakan koordinasi meeting Koordinasi meeting dengan tim inti Untuk membantu Memberikan solusi Jadi kita panggil Masing-masing ketua cabang Yang ada di seluruh Bali Kita ada pengurusnya juga Kita adakan rapat Pertama kita tidak rapat virtual Tidak pakai Zoom Kita langsung datang ke sekretariat Jadi biar kelihatan mukanya segera atau tidak Ya jadinya begitu dia curhat Baru saya tuh merasa Oh saya harus bantu Nah itu karena saya kasih solusi Untuk membuat masakan di rumah Jadi anggota semua yang masih mampu Oke Jadi mereka Artinya selama ini Ada berapa anggota Pak? 630 di Bali Ya Sebagian besar sudah dirumahkan 85% 85% dirumahkan Ada yang masih bekerja gitu ya? Ada Kerjanya seminggu sekali Seminggu dua kali Karena dan Jadi security gitu Ya luar biasa dampaknya Luar biasa ya Ambil 85% Dan itu yang kemudian Katakanlah beralih gitu ya Ya Kita lagi memasak di hotel Di rumah Ya kita jual online Take away Itu yang pertama Pak Yang kedua Kita hitung-hitungan Kedepan Akhirnya Dengan ada keterbatasan dana Akhirnya saya Arahkan kepada bendara Untuk mengeluarkan dana semua yang ada di kas Untuk membeli sembako Sembako Jadi kita ada beberapa bulan ini Memberikan sembako kepada seluruh anggota ICA yang ada di Bali Itu menggunakan dana Dana dari kas ICA Jadinya Kita tidak memikirkan program ke depan Kita memikirkan program saat ini Gimana cara membantu teman-teman kita Memotivasi Walaupun nilainya tidak banyak Dari pemerintah ada cuma salah sasaran Saya bilang salah sasaran Pak Yang terdampak itu kan orang hotel Pak Sedangkan yang dikasih itu Maaf Petani yang dikasih Sedangkan petani kita di desa kan masih hidup Nah kita orang pariwisata itu Sudah kolab Sudah tidak bisa ngapain Sudah tidak bisa ngapain Kalaupun ada bantuan-bantuan sembako ini Mestinya yang Kalau konteks Bali ini ya Ya Harus diberikan kepada kawan-kawan yang sebenarnya Bekerja di pariwisata Yang jelas-jelas mereka dirumahkan Bantuannya harus di sana Iya Jadi gini Pak Ini salah komunikasi sebenarnya Pak Dari atas Mungkin dari kementerian Sebenarnya dia dari kementerian turun ke Pemerintah daerah Panggil ketua asosiasi Jadi Kita tidak ajak meeting Pak Tiba-tiba Saya dapat kabar dari PRI Dari Ketua Pak Coaco Ada disebarkan kepada anggota Sebarkan gimana Orang anggota kita sudah ada di Di tempatnya Di Denpasar Semua sudah pulang kampung Siapa-siapa hubungi Kalau kita diajak berdiskusi Saat itu Kita kan bisa di grup Pak Tolong ketua BPC Masing-masing Kumpulkan teman-teman Ini ada Pembagian sembahku Khusus untuk asosiasi Kan enak Pak Ini yang Terlambatnya di sana Makanya setelah ada ribut-ribut Bapak tahu sendiri Ditarik lagi kan Akhirnya cari Poin-poin yang biar tepat Untuk mengarahkan Sudah telat Saya bilang Jadi kita bergerak Jujur Setiap Setiap Minggu kita berjalan ini Kita touring Pak Touring ya Touring ya Tim untuk Paket Sembako Habis itu Yang langsung Mengirim ke tempat Tujuan di masing-masing Kabupaten Kita tentukan hari Kita dari sini Komite Ica Balinya Naik sepeda motor Meminimalkan Untuk biar Sosial distancing Kalau naik mobil Kan Zaman itu Dan kita Disupport oleh Dirlantas Polda Jadi beliau yang Kasih surat jalan Kita sempat di Dihalangi Di Giyanyar Pak Nah Padahal saya juga Iringan yang paling belakang kan Saya ngawal teman-teman Di stop saya kaget Begitu saya suratkan Tunjukkan surat Dari Dirlantas Polda Akhirnya dikasih Kita disupport penuh Pak Kalau masalah sembahku Awal-awal dulu ya Ya luar biasa Dan kondisinya sampai sekarang masih belum Belum Pak Belum Pak Jadinya jujur Kita di asosiasi Uang sudah menipis Kita sudah tidak cukup Untuk Melanjutkan Maunya kan ada Sekarang sembahku pertama Nanti ada lanjut kedua Ketiga selama ini Jadinya Kasnya sudah Sudah Covidnya belum selesai Jadi disana Ada pemikiran Tidak mungkin Karena ini kan Katanya Sudah per 9 Juli kemarin Sudah mulai dibuka Tapi Nanti 31 Juli Akan dibuka lagi Nah Bagaimana tanggapan kawan-kawan Di Di Positif sih Pak Cuma yang kita kendalakan Saya sempat ngomong sama Pak Segda Ini yang Sebenarnya buka aja Internasional Sudah berani buka Sebenarnya buka Pak Karena di negara kan sudah disiplin Pak Kita sudah ada Protokol kesehatan Kita sudah ada SOP Dan kemarin kita disuruh membuat SOP Protokol kesehatan Di masing-masing hotel Kita yang buat ICA Ya di Food & Beverage Jadinya Sudah diserah Sudah diserahkan ke Tim Provinsi Sudah mengikuti Protokol kesehatan Sudah Seperti apa Ya jadinya Ya Dari penerimaan barang Dari penerimaan barang Kita sudah menerima Sudah mengarahkan SOP nya Jadinya Delivery Dia harus mengikuti SOP Kalau tidak pakai masker Suruh balik Terus kalau Terus ada Disposing disana Bisi tangan Atau sanitizer Termogan Semua dari penerimaan barang Dari pengiriman itu Kita sudah cek Kalau Supplier atau Pengirim tidak memakai Masker Langsung balik kanan No comment Saya gitu kan Jadi sampai Barang itu diterima dengan baik Oleh tim kita di dapur Jadi Tekamanan Protokolnya Kita sudah buat Dan sudah di-upload Sama Pak Koster Tinggal Disounding Dipublikasikan bahwa Ini lah SOP Dari tonton ICA ini Berharap memang Bukanya pasar Internasional Karena kalau buka hanya Seperti ini Tidak ada efeknya mungkin Kalau 9 Juli Seperti sekarang Kemarin dibuka itu Kan hanya Domestik Pak Domestik Dan kita mengarahkan Dari Internasional Itu yang diharapkan Sama teman-teman Karena domestik itu kan Ruang lingkupnya kan sedikit Bisnis Tidak ada resortnya Itu yang kendala Jadinya Kita membuat SOP ini Hasilnya Semoga ini berjalan Kita sudah diminta Sama Desa Kedonganan Untuk Launching SOP Covid Karena dia kan Bidang kulineri nih Di Kedonganan Pantai Jimbaran juga Minta Cuma belum disahkan Soalnya Pak Koster Kita tidak berani Jadi disahkan belum buka sekarang Di Kedonganan Belum Pak Jadi nunggu SOP ini Pak SOP ini Lambat sekali Diprup sama Pak Koster Terlalu banyak Mungkin ya mohon maaf Semoga Pak Koster ini gesit Ya saya juga Tim pendukung beliau Gesit Supaya masyarakat kita ini Tidak mati kelaparan Kalau sudah mati kelaparan Baru bertindak kan rugi Pak Jadinya Jadi SOP ini Kita jual Pak Kita jual kepada pengusaha Dan hasil itu kan Kita kasih ke anggota Jadi kita SOP ini Tidak terlalu mahal Kita jual per Per hotel Per restoran Ini 500 ribu saja Pak Jadi hasil itu kita akan Berikan bantuan kepada anggota Maksudnya Maksudnya Kalau dijual itu Apakah Ada SOP Kemudian ada verifikasi Ada Kita kasih training Pak Kita kasih training Jadi kita hanya Training pun gratis Pak Trainernya gratis Karena dari asosiasi Dan dia komitmen Yang penting dana ini Terkumpul Kita bawa ke anggota Jadi Dari verifikasi Kalau misalnya Sudah punya SOP Sudah diaksanakan Dan ada trainer yang Training disana Itu sudah nanti Hotel itu Kita kan siap Untuk melakukan itu ya Nanti Terkaitan dengan verifikasi Provinsi Bali Nah jadi kita turun Dan dia sudah menyampaikan Ada dari SOP ICA Misalnya seperti di restoran Verifikasi Bali kan sudah Paham deh Oh sudah berdalam Dari ICA sebenarnya sudah siap ya Sudah sekali Jadi kita sudah Kalau ini dibuka untuk pasal Internasional misalnya Dan tamu Wisatawan asing datang Sudah siap dengan protokol Kesehatan Ada jaminan bahwa ini Aman gitu Aman Jadinya Kita memberikan SOP Tim verifikasi Bali datang Mengecek di lapangan Kalau sudah match Ya ada It's okay Itu saja sih sebenarnya Yang dibutuhkan oleh tamu kita Yang akan berkunjung ke Bali Baik Sebagai Bagian dari Industri Kata lah Industri periwisata Dan kawan-kawan Siap ini kan Sangat tergantung Dari pariwisata Iya Betul Apa sebenarnya yang menjadi Harapan terbesar Kawan-kawan di ICA ini Dalam bodi studi sekarang Kepada siapa Mungkin bisa disampaikan Pak Mungkin bisa disampaikan Pak Maka kepada Gubernur Gubernur harus melakukan apa Misalnya kemudian Pada Investor juga Atau owner dari Masing-masing Usaha industri ini Seperti apa Sebenarnya yang dibutuhkan oleh Teman-teman kita Di asosiasi sekarang ini Yang dirumahkan itu Motivasi Motivasi Dan komitmen Jujur Kita di hotel itu kan Pendapatan kan Memang Diambil ya Untuk PAD-nya di Pajak Jadi di saat kita Merasakan Drops Ini sebenarnya Dari hasil ini Ini harus kembalikan kepada Pelaku dong Pelaku Pelaku atau karyawan Ini loh Peduli kita Sebagai Pemerintah Ini peduli kita Jadi Ya jadinya Sepertinya Mungkin saya mau Dibilang terlalu vokal ya Saya memang fighting saya orangnya Tapi dari PAD-nya belum ada juga Pak Tua Belum ada sama sekali Jadinya PAD-nya yang tinggi dari pariwisata Begitu ada masalah ini Malah tidak ada berita Nah dia panggil ketua Ajak ngobrol Belum sama sekali Cuma Pak Koster ya Karena Kita kan Provinsi Bali Benaranya Kauan-kauan di Badung Kauan-kauan di Badung Kauan-kauan di Badung sudah menjerit Belum sama sekali Padahal Lumayan ya gaji kita kan lumayan Pak Jadi Hitungan dari 10% itu kan lumayan sekali Padahal kita tidak pernah telat Nah jadi di saat ini Kemana dibawa uangnya itu loh Itu yang ditanyakan sama teman-teman Icah Kita 21 tahun bekerja di Hotel Sekarang ada seperti ini Mana uang kita yang dulu Sudah berapa PAD yang dihasilkan Iya Makanya dari sana Jangan ngomong Jangan ngomong Sampai disindir Pak Mungkin Semoga Pak Bupati Badung nanti mendengar Itu banjar Pembangunan banjar Dikasih 200 juta 300 juta Untuk pembangunan Milyaran Ada miliaran Bukan 200 juta 1,3 miliar itu ya Jadi Untuk apa itu Banjar yang bagus Puro yang bagus Kok dibongkar di Ini Malah uangnya dibuang seperti itu Jadinya Yuk kita Positif saja Kita saling membantu Menyamubrayo Sama-sama orang Bali Dan juga Walaupun orang Jawa yang kerja di Badung kan Dia juga memberikan Support dana kepada Badung Jangan diintimidasi Baru dari luar Bali Nomor 2 kan Jangan Di sisa Wabah Wabah dunia Yang harus kita saling merangkul Begitu Pak Itu jangan menjadi harapan Iya betul Sama-sama Karena Benar juga Argumentasinya bahwa Selama ini Kawan-kawan di ICA Sudah bekerja di setelah pariwisata Menghasilkan PHD Kalau tidak Ada perhatian lebih lain Iya Feedback lah Feedback Dan mudah-mudahan Situasinya segera normal Ya amin amin Sudah menjerit katanya Baik Terima kasih Demikian tadi Bisnis Bali News Kita kali ini Saya ucapkan terima kasih Atas perhatian Anda Mudah-mudahan Badai ini segera berlaru Dan kehidupan Bali Pariwisata Bumi Normal Bisa hidup normal Sampai jumpa Di bisnis Bali News Seperti ini